Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran Emang hanya pemlepong aja Yang paling banyak kasih note pada presiden gue adalah Memen lu, Ibu Retno Karena setiap bilaterale beliau yang ngasihkan itu Dan itu bukan terjadi pada presiden Jokowi saja Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang kasih note itu Apakah karena anda hebat melakukan itu? Tidak itu tugas anda sebagai pembantu presiden Waktu anda di KPM apa yang anda lakukan coba? Anda kan yang ditugasin untuk OSS Saya ingat betul itu bagaimana anda curhat ke saya Tapi itu kan saatnya anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai Sekarang kami yang menyelesaikan itu Online single submission itu Saya pengen sebenarnya mengundang Muhammad itu berkunjungkan Ke WDB, ke Morawali untuk lihat sendiri Seeing is believing Daripada anda berbohong kepada publik Yang menurut saya itu satu karakter yang tidak bagus Untuk mencapai sesuatu posisi anda membohongi publik Dengan memberikan informasi seperti tadi Kalau kita lihat data 2015 Itu kemiskinan di sana 14,7% Nah data 2023 itu 12,4% Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7% ke 12,4% Nah itu apa ya? Karena pembohongan ekonomi di sana Kemudian kalau di Morawali kita lihat 2015 Itu 15,8% kemiskinan Dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana Tapi itu saja tidak cukup menurut saya Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya Itu menurut saya bagus Dan guru-gurunya juga kelas-kelas Ada yang dari TB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana Dan mereka langsung praktek di industrinya Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi Dan mereka sekarang bekerja Ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia Pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training Ya itu satu proses yang harus dilalui Jangan kita juga menafik, jangan kita juga membohongi publik kita Dengan menyebarkan berita-berita palsu Apalagi Anda mau calon pemimpin Karakter itu menurut saya nomor satu bukan soal pintar Anda perlu melihat data panjang 10 tahun Karena Anda pebisnis juga Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun Apakah itu batu bara atau nikel atau timah atau emas Apa saja Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini Harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan Bahkan pada periode 2014-2019 Periode hilirisasi mulai kita lakukan Harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu Jadi saya gak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini Bagaimana Anda memberikan artis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung Saya sedih lihat Anda dari situ Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan Oke mungkin Anda betul seorang intelektual Tapi karakter Anda itu menurut saya gak bagus Cucu saya aja komentar yang di Georgetown Waktu Anda bicara di Washington DC dua minggu lalu Bagaimana opung ada seorang mantan menteri Yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri Dimana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ What kind of personality dia sepung Tom harus ngerti Kalau harga nikel terlalu tinggi Sangat berbahaya Kita belajar dari kasus Cobalt Tiga tahun lalu harganya begitu tinggi Orang akhirnya mencari Bentuk baterai lain Itu salah satu lahirnya Litium feropospat itu Jadi ini kalau kita juga Membuat harga itu ketinggian Orang akan cari alternatif lain Teknologi berkembang sangat cepat Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar Keseimbangan supaya betul-betul Barang kita ini tetap Masih dibutuhkan sampai beberapa Belas tahun yang akan datang Kita gak tahu berapa tahun Tapi ingat lithium baterai itu bisa recycling Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling Sampai hari ini Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang Nah kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok Tadi lithium baterai juga kita kembangkan Dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain Ini saya titip pada Tom Anda walaupun sudah tidak di government lagi Jangan menceritakan yang tidak baik Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar Ceritakanlah memang apa yang bagus Pernah kita diinflasi di bawah 3% Kan baru sekarang Pernah 44 bulan kita surplus ekspor Kan baru sekarang Apa itu ya? Hilirisasi Kita bisa maintain masih growth 5% Di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini Dan kita masih berupaya untuk di atas 5% Nah mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030 Kita berharap masih project trajectory kita bisa tadi income per capita kita di 10.000 dolar Dan kita masih berharap dan yakin untuk bisa besaran GDP kita sekitar 3 triliun Jadi down streaming itu akan membuat Indonesia lebih bagus Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP atau lithium ferroposphate untuk mobil listriknya Mereka masih tetap gunakan nickel based baterai Jadi seperti supply yang nickel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan Untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai Memang ada yang mulai LFP Karena penelitian mengenai LFP ini sudah makin berkembang Ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nickel ini makin kurang penggunanya Makanya sebabnya kita juga harus gencot juga Tapi dengan tadi yang terukur Nah sekarang ini kalau kita lihat hilirisasi kita di kartu kuda dan di banyak lagi bagian daripada lithium baterai Kita sudah sangat maju yang membuat ekspor kita juga tidak hanya tergantung lagi kepada ekspor raw materialnya itu tadi Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran Memang hanya pemlembong aja yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno karena setiap bilateral ya beliau yang ngasihkan itu Dan itu bukan terjadi pada presiden Jokowi saja Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu Apakah karena Anda hebat melakukan atau tidak itu tugas Anda sebagai pembantu presiden Sebagai menteri perdagangan waktu itu Sebagai kepala BKPM Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan Coba tanya dirimu Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba Anda kan ditugasin untuk OSS Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai Sekarang kami yang menyelesaikan itu Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini begorong dan segala macam itu Jadi saya hanya ingin sampaikan kita sudah lah Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus Karena kita itu terjadi semua tidak Semua itu kehadap hasil kerja timbul Pemimpin itu harus memberikan ketauladana Kalau kami di tentara ketauladana Yang juga bisa resiko para nyawamu Tapi sini Nama baikmu Nama Indonesia Itu menjadi tantangan Jadi saya pikir Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini Kalau berani mencalonkan diri Elok Anda itu memberikan ketauladana Jangan bicara senaknya saja Memberikan kabar-kabar bohong Jadi kalau saya bantah begini kan jadi tidak enak Bahwa Anda bohong Saya sebagai yang lebih senior Lebih tua dari Anda Ingatkan Jangan Anda karakter ini kalau Anda pelihara terus Tidak bagus Nanti siapa tahu Anda menang Kalau Anda menang jadi pemimpin seperti ini Wah saya Sangat khawatir nanti bagaimana Anda memimpin Indonesia ini Atau siapapun yang kalian jadi pemimpin itu Jadi saya titip Kalau Anda berkomentar Lihat dulu barang itu Anda mau calon-calon pemimpin Anda tidak tahu bagaimana kerja keras orang itu membuat WDB Membuat Merowali Yang memberikan sumbangan besar buat ekonomi kita Sampai seperti sekarang Sekali lagi Rakyat Indonesia pilihlah pemimpin yang berkarakter Saya ulangi Pilihlah pemimpin yang berkarakter Jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja Tapi tidak memiliki karakter yang baik Terima kasih